Sip Mana barang berharga-harga? Eh, apaan sih? Apaan sih? Lalu, lalu, lalu Eh, ini ada apaan sih? Gemah sama gaung, bisa gak ya ngadepin si bule yang nyebelin itu? Nanti mereka malah nurut-nurut aja apa kata si bule. Bisa gawat, kalau mahkota itu jatuh ke tangan si bule. Bos Ya, halo bos Shhh, jangan keras-keras ngomongnya. Kamu harus menjauh dulu dari si bule yang ngerepotin itu. Biar obrolan kita gak kedengeran sama dia. Oke, bos. Oh, ini udah bos. Udah jauh bos. Dengar ya, pokoknya kalian harus awasin si bule itu jangan sampai dia duluan yang mendapetin mahkota Ratu Belanda itu. Kalian harus bisa nemuin maghrib duluan. Terus amanin mahkotanya. Jangan sampai ketahuan si bule. Ya gimana caranya, bos? Pinter-pinter lah. Kalau saya juga yang mikir, saya bukan bosnya dong. Kalian tugasnya yang mikir. Enak bener ya jadi bos. Eh, kamu ngomong apa? Eh, enggak, enggak bos. Saya cuma bercanda aja bos. Awas ya. Kalau mahkotanya sampai kedua si bule, kalian setiap pecat. Iya bos. Siap bos. Siap. Komandan, tolong bebasin kita. Iya, ini mau. Yang Mulia Rustam, sudah memaafkan kalian. Alhamdulillah. Iksan, buka pintunya. Siap. Kenapa? Pujinya hilang? Enggak. Ya Allah. Gagal kita bebas. Nggak jadi keluar lagi. Gimana? Ada tidak? Ada. Ah, nangis. Alhamdulillah. Kamu mau ngerjain saya? Iya. Maaf. Buka pintunya. Duna, tukang. 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 Eh, eh, eh. Tunggu dulu. Tentang koper yang hilang itu, jangan sampai tersebar keluar. Paham. Siap, bang. Good well. Maaf, komandan. Kalau di dalem boleh. Berarti nggak boleh ya? Berarti udah fix ya? Ini ilegal. Dari e-mailnya juga bisa kelihatan kalau misalnya itu barang-barang palsu ya, Bu. Jadi ini beneran ilegal? Aduh, pantes aja harganya murah. Ada harga kan ada kualitas. Jadi kalau misalnya murah tuh biasanya bermasalah, Bu. Hmm. Jadi kita juga bisa kena masalah dong? Iya, Bu. Masalahnya, eh, beli barang palsu tuh ada pidadanya juga, Bu. Aduh, kalau gitu kasihan warga dong ya. Jadi mereka kena batunya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, Bu. Soalnya tadi saya udah lapor polisi. Jadi mengenai penipuan yang dialami sama ibu-ibu ini insya Allah aman. Dan sebentar lagi John juga ketangkep lah. Syukurlah kalau begitu. Hah, itu perlu diomongin. Wow. Jalan. Jalan. Permisi. Bapak, Ibu. Pak. Berkat laporan Bapak dan juga Ibu, Saudara John berhasil kami tangkap. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, Saudara John akan kami proses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Terus, eh, warga saya gimana, Pak? Jadi begini, Ibu. Untuk handphone-handphone yang telah dibeli dari Saudara John ini, nanti akan kami cita sebagai barang bukti. Maaf, handphone-handponnya mana, Bu? Terima kasih banyak loh, Pak. Sama-sama, Bu. Kemudian untuk para warga yang telah menjadi korban, setelah membeli handphone dari Saudara John ini, kami akan jadikan sebagai saksi. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Bu. Dan apabila Bapak dan juga Ibu masih ada keluhan, kami minta untuk datang ke kantor polisi membuat laporan. Nanti kami akan melayani, melindungi, dan juga menindaklanjuti semua laporan-laporan yang masuk ke kantor kami. Paham, Bu? Siap, Pak. Siap. Baik, jika demikian kami permisi. Siap. Mari. Taman ya, Bu. Taman ya, Bu. Taman ya. Makasih ya, Malika. Makasih ya, Malika. Makasih ya, Marif. Kamu sakit? Wih, apa sih? Enggak, gak sakit. Oh, berarti dia mau manggil Ustadz buat diduki ya. Siapa tuh keserupan. Lagian kenapa senyum-senyum sendiri? Tuh lagi seneng, sekarang warganya udah gak pada kecanduan HP. Tapi, gara-gara kamu, aku jadi kecanduan. Hah? Canduan nolong orang? Iya, tapi kan berkat bantuan kamu juga yang bisa tahu immei palsu, semuanya jadi tertuntas kan? Aku jadi seneng banget deh nolong orang bareng kamu. Tapi kasihan ya, mereka yang udah beli HP terus diambil buat barang bukti. Ya, gak apa-apa dong. Kan jadi orang sekarang bisa sosialisasi langsung tanpa harus kecanduan HP. Hah, udah mau azan? Alhamdulillah sekarang udah jadi mau azin. Cuman mau kasih tahu, Marbot? Alhamdulillah, terima kasih ya Malika. Alhamdulillah bu, dibalik keselitan pasti ada kemudahan. Sama saya gak terima kasih juga bu. Gak kamu juga dong, makasih ya Maghrib. Itu doang dibermasalahin. Pokoknya dimasalahin. Aku tuh cuman mau malaikat juga tahu kalau misalnya aku ambil andil dalam kebaikan. Itu doang. Kalau Pak Amri gak kecatat pahalanya. Pak. Mbak Malika, saya juga mau ucapkan terima kasih. Sekarang jadi banyak warga yang mau datang ke mesin. Alhamdulillah kalau gitu Pak, sama-sama. Gak minta terima kasih juga. Enggak dong, ini takut pahalanya gak kecatat. Si, si, si. Sekarang mau kemana berarti Pak? Sekarang kita siap-siap untuk sholat berjamah. Oh, ya. Ayo. Mari. Ya. Sebenarnya salting dikuji-kuji. Mas sholat. Ide marbitnya jenius. Yalah tambahkan Allah. Masuk sholat di muka. Gak salah lagi. Itu beneran calon mamung yang ini udah harus kita. Kita harus juga melapor. Halo. Lapor yang mulia Rustam. Talon mamung yang mulia Rustam. Sudah ditemukan di arah Banjar. Bagus, bagus. Tetap waspada. Jangan sampai kabur. Sebarkan informasi ini ke seluruh cabang gapek. Madajuh lokasi. Siap, siap, siap. Siap yang mulia Rustam. Pak Robi, siap-siap. Kita akan berangkat. Kita akan berangkat. Siap yang mulia. Tapi apakah biaya untuk kesananya udah siap? Siap. Siap. Siapkan mobil operasional. Siap yang mulia. Maaf yang mulia. Mau pakai mobil yang mana? Yang hitam atau yang putih? Yang putih saja. Kesannya saya datang kesana itu mengiringi cinta putih dan suci. Untuk menjemput calon makhluk saya jatuh kepadu. Maaf yang mulia. Kalau yang putih, bensinnya habis. Kalau mobil yang hitam, ada bensinnya kan? Ada yang mulia. Tapi kalau yang hitam, bensinnya bocor. Sepertinya alam tidak mengizinkan. Maaf yang mulia. Perkataan yang tadi saya cancel lagi. Tidak ada kata gagal dalam kamus Rustam yang cerit. Pindahkan ban putih ke ban mobil hitam. Siap. Kemajuan teknologi memang banyak memberikan nilai positif. Tapi tidak sedikit juga dampak negatifnya. Salah satu contoh. Ini sering terjadi di lingkungan kita. Semua warga diperbudak oleh teknologi. Dan menjadikan HP sebagai pegangan hidupnya. Sehingga hilang rasa solidaritas dan kebersamaan. Pak Ustadz. Ya Mbak, silakan. Kalau hukum mempunyai HP itu apa Pak Ustadz? Baik. Saya akan jelaskan sedikit. Jadi hukum memegang HP itu sebenarnya mubah. Tergantung dipergunakan untuk apa. Kalau HP itu dipergunakan untuk menyebarkan kebaikan. Tentunya akan mendapat pahala dan amal jariah. Tapi sebaliknya. Jika HP itu dipergunakan untuk menyebarkan keburukan. Ini akan jadi dosa. Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya menggunakan suara azan di HP? Ini pertanyaan bagus. Azan. Jika dipergunakan sebagai tanda pengingat sholat. Itu diperbolehkan. Tapi jika azan dipergunakan sebagai nada dering HP. Menurut patwa ulama hukumnya tidak boleh. Karena ini dianggap merendahkan kalimat azan. Yang di dalamnya terdapat kalimat lapadz tauhid dan sahadat. Pak Ustadz. Saya ingin teman. Jangan pernah beri kota. Tapi selalu minta seputar sama saya Pak Ustadz. Hampir setiap hari Pak Ustadz. Di mana Pak Ustadz? Kalau sekali-kali itu namanya wajar. Tapi kalau tiap hari, itu kurang ajar. Bro, gimana? Motornya ada? Wah, ada game. Kue orang tidak benar. Katanya pasti ada di sini. Tapi, termniata tidak ada. Ngomong dong? Sabar Mister. Maghrib pasti kesini. Kalau begitu, ik yang masuk. Tidak, 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 tidak. Mau kemana Mister? Sabar dulu Mister. Masuk mau ngapain? Ik mau interagasi yang ada di dalam. Astagfirullah. Jangan Mister. Jangan. Ini rumah Allah Mister. Yang sopan. GEM? Ini terus kita harus bagaimana ini GEM? Ini makin lama makin ribet ini bule. Kita tunggu maghrib aja un. Aduh, Gem, Gem. Baru juga Isa. Masa kita harus nunggu besok maghrib? Astagfirullah, Ung. Bukan maghrib itu, Ung. Maghrib orang. Koe orang tidak bisa andalkan. Pak, Pak, Pak. Iya, Pak. Pak. Koe orang pernah lihat motor ini? Oh, ini Mas Sayak tahu. Motor ini kayaknya ada di Bu RT, Mister. Pas tadi lewat, saya lihat ada di sana. Terima kasih, Teh. Gem, ayo kita ke rumah Bu RT, Gem. Bentar, emang tahu rumah Bu RT? Enggak. Teh, Punten, permisi. Kalau rumah Bu RT di mana ya? Di belakang masjid ini ada jalan, basuk, lurus, mentok, terus. Belok kiri. Kanan, Ung. Belok kiri. Kanan. Ini sebenarnya belok kiri apa belok kanan? Belok kiri, kan? Kanan, Pak. Tuh, kan. Kanan, Ung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terbuleh marah-marah lah. Terima kasih, ya. Kalian sudah membantu saya melepaskan warga dari kecanduan HP. Oke, kita cuma bantu dikit kok, Bu. Bu, kan? Eh, kalian yakin? Mau berangkat sekarang? Enggak mau tinggal satu atau dua hari lagi? Hah, enggak bisa, Bu. Kita enggak bisa lama-lama. Enggak bisa takut pasukan Gaple yang ngejar Malika tiba-tiba dateng. Oh, yaudah deh kalau gitu. Oh, ya, Bu. Kalau arah ke sana itu arah mana, ya, Bu? Oh, kalau ke sana, kewana Raja Celacak. Terima kasih, ya, Bu. Sama-sama. Kamu ambil dulu. Yaudah, mari. Hati-hati. Kita pamit, ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bu. Mari. Mari. Bumi, Bumi mau kemana? Mau cari Malika? Astagfirullah, jangan, Bu. Ibu kita mau cari kemana? Bumi, dengerin yoyom. Yoyom benar. Bumi, jangan pergi, ya. Iya, Bu. Nanti kalau ayah kita juga pergi, Bapak jadi benar-benar sendiri. Umi, Umi, tunggu ya, tunggu, tunggu. Tunggu, dengerin. Tunggu, ya. Umi, disini aja ya sama Ami. Ya. Ibu mau kemana? Kan kakak bapak gak boleh kemana-mana. Kamar. Oh, ke kamar. Bapak mau nelfon siapa? Nelfon Bang Rustam, siapa lagi? Telepon damkar aja, Pak. Lebih bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah. Yoyom. Itu kamu temenin ibu. Iya, Pak. Permisi, Pak. Yang Mulia. Maaf, ada telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabijamah. Pak Rustam. Aduh, ini kondisinya gawat darurat. Udah kritis ini. Kritis? Iya, kritis. Kritis. Jadi kan... Pak Rustam. Kondisinya kritis. Umi camar kondisinya kritis. Ini tidak boleh dibiarkan. Agus! Agus! Ada apa yang mau lihat? Kesebaran saya sudah habis. Kumpulkan semua anggota. Temukan Malika sekarang. Siap, Yang Mulia. Panas, Yang Mulia. Bibirnya melepuh nggak, Yang Mulia? Salah lagi. Mana barang berharga-harga? Eh, apaan sih? Apaan sih? Oh, 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 oh. Eh, ini ada apaan sih? Anjomongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong